Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Jaga Telelembut Tentunya masih bersama saya Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horror Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Dendam Arwah Sang Mantan Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangga baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja ke ceritanya Dendam Arwah Sang Mantan Ternyata Kepulanganku disambut oleh keluarga ku dengan acara syukuran Persiapan itu kiranya sudah sejak tadi Sejak ayah dan ibu juga nining menjemputku tadi di lapas Banyak juga tetangga yang menghadiri acara itu Mereka menanyakan kabar dan keadaanku selama aku di dalam sel sana Mereka juga menyayangkan sikap dari pihak keluarga licah Dan tidak lama kemudian Sahabat-sahabatku pun datang Gugun, Alek, dan juga Dimas Mereka langsung memelukku dengan kehangatan sebagai seorang sahabat Alek baru saja membuka mulutnya ingin bertanya Tapi aku menutupnya dengan telapak tanganku Hus, nanti aja nanyanya ya Sekarang kalian nikmati hidangan ala kadarnya dulu Weh, benar juga kata Lodil Nanti mau bajir kan? Dan tanpa disuruh dua kali Mereka langsung mengambil piring Dan segera menyendok nasi dan lauk bauk Betapa senang aku melihat keakrapan mereka Pertemanan kami sudah terjalin sejak kami masih kanak-kanak Hingga kini tetap terjaga dengan baik Setelah acara syukuran selesai Mereka pun pamit Karena mereka tidak mau mengganggu keluargaku menikmati momen haru Dan menyuruhku untuk beristirahat dulu Tanpa setahu siapapun Aku mencari Hario di rumah kakak perempuannya Sebab selama aku mengenal dia Hanya disinilah yang aku tahu Hario tinggal Namun kakak perempuan Hario mengatakan Kalau adiknya itu sudah jarang ke rumahnya Anehnya Kakaknya Hario tidak mau mengatakan Dimana adiknya tinggal Dia sepertinya curiga Kalau Kalau aku akan membalas dendam Bak Saya kesini cuma mau nanya Kenapa Hario tegas sama saya Padahal kita sudah seperti saudara sendiri Saya tidak ada niatan balas dendam Atau sakit hati Sebab saya percaya Kalau karma itu ada Entah kapan Dia akan menerima pembalasan Atas apa yang ia lakukan Maaf loh Dil Mbak bukannya Tidak mau ngasih tahu kemana Hario Tapi memang benar-benar Mbak gak tahu dimana dia sekarang Mbak juga gak habis pikir Kenapa dia bisa berbuat seperti itu sama kamu Kata Mbak Rani Entah benar apa tidak Apa yang dikatakannya Mulai saat ini Aku mulai mencari-cari keberadaan Hario Dan hampir semua tempat yang biasa Ia nongkrong Aku datangi semuanya Bahkan pada bos yang biasa memberikan order dagangan pun Tak luput aku mencarinya Tapi nihil Hario menghilang tanpa jejak Seperti di telan bumi Aku mulai hidup baru Menuruti keinginan ayah Dan atas Keterampilanku selama di lembaga pemasyarakatan sana Ayahku telah menjual tanah di kampung Dan kemudian ia membeli sebuah bengkel kecil Yang letaknya lumayan strategis Entah kenapa bengkel itu dijual oleh pemiliknya Padahal sudah banyak pelanggannya Contohnya baru beberapa hari aku membuka bengkel ini Sudah lumayan banyak yang datang untuk memperbaiki motor atau mobil Aku juga cukup kewalahan melayani pelanggan Maka aku merekrut gugun yang sedikit mengerti tentang mesin Untuk membantuku dia Karena selain mengerti mesin Dia juga butuh kerjaan Karena sudah satu bulan dia jadi pengangguran Terlebih lagi katanya gugun mau nikah tahun depan Terus lu kapan mau ketemu sama cahaya? Kata gugun Selesai aku mengutarakan maksudku mengajaknya bekerja Ah eloh Cahaya kan belum kenal gua gugun Apalagi kalau dia tahu gua mantan api Lu bisa bayangin tuh Gimana sikap dia? Apalagi kalau sampe bukapnya yang seorang anjingan pemilik pondok pesantren itu Kayaknya jauh panggang daripada api Maksudnya gimana Dil? Ia gak bisa mateng dong Oh iya iya Kan apinya jauh dari panggangnya ya Kami pun tertawa setelah itu Siang ini udara terasa sangat panas Berkali-kali aku menyekak keringat yang membanjiri wajah dan lenganku Yang kotor Belepotan karena oli Gugun juga bak ikan mujahir Yang nenggang minum terus menerus dari botol air mineral Dari kejauhan seorang cewek tengah susah payah mendorong sepeda motornya Mungkin butuh tambal ban kali ya Atau ada kerusakan pada mesinnya Sesampainya di depan benggel Dia langsung menstandar motornya Dan dia langsung duduk di bangku dekat aku bekerja Setelah telapak tangannya ya kipas-kipas ke wajahnya Aku segera menghentikan pekerjaanku Dan mengambil botol air di kulkas Cewek itu langsung menerima Dan membuka segel lalu meminumnya Terima kasih Jawab cewek itu Dan memandangku seperti melihat sesuatu yang aneh Kenapa? Apa ada yang aneh sama saya? Sepertinya aku pernah lihat kamu Tapi dimana ya? Dia balik nanya Seakan-akan Tengah mengingat-ingat siapa aku Oh iya Aku baru ingat sekarang Abang kan yang namanya Fadil ya? Iya Kok kamu tahu? Iya Aku adiknya Mbak Lica Kamu adiknya Lica? Cewek itu menganggung setelah aku bertanya Katanya kakak kamu sudah meninggal Iya bang Mbak Lica Ada yang membunuhnya? Oh iya bang Kenalin Nama aku Siska Abang pasti lupa sama aku kan? Kan waktu itu Aku baru kelas 2 SMP Sekarang aku sudah kelas 2 SMK Jadi mungkin Abang memang belum mengenal aku Dan kami pun terlibat obrolan panjang Semua yang berkaitan dengan Lica Yang ungkapkan Sepertinya cewek ini masih polos Dia begitu lancar menceritakan semuanya Maaf Mungkin aku memang gak tau soal kamu Karena aku sendiri baru pertama kali Bertemu dengan kakak kamu Itu pun diajak Hario Jadi aku heran Kok tiba-tiba banyak orang yang Menggerbak rumah kamu Oh iya Kamu kan punya kakak laki-laki Dia itu yang menarik aku Dan yang pertama memukul aku Kapan-kapan Aku mau ketemu sama dia Abang mau balas dendam Kamu ini ada-ada aja Aku gak punya sifat pendendam Aku cuma mau silaturhomi Ngobrol sama ngopi Itu aja Oh Kirain Mau balas dendam Karena keasikan ngobrol Sama itu cewek Aku sampe lupa Menanyakan tentang motornya Yang mogok itu Yaudah lah Aku gak bisa Nunggu sampe selesai kan Apalagi Abang lagi ada kerjaan Beresin mobil Jadi Kalo abang mau Gimana abang Anterin ke rumahku saja Oh Boleh juga ini Ada kesempatan Buat deketin ini cewek Sekaligus Mau tau Gimana sikap kakaknya Yang pernah mukulin aku Setelah itu cewek yang bernama Siska Ia pun hendak berangkat pergi Eh tunggu dulu Tunggu tunggu Kataku sambil mencengkal tangannya Dia memandangku Kemudian berganti melihat tanganku Yang kotor hitam Berlumuran oli Yang memegang lengannya Aku baru sadar Kalo tanganku Telah mengotori tangannya Aduh Maaf Maaf ya maaf banget Ucapku gugup Kemudian aku membersihkannya Dengan air sabun Sesekali Aku juga mencuci tangan Sejenak aku memperhatikannya Hah Ternyata Dia tidak marah Dan masih berdiri menungguku Aku antar ya Gak baik Kalo kamu pulang sendirian Sementara motor kamu Tinggal disini Ayo Lalu aku menstater motor Kelihatannya dia ragu Tapi setelah aku Tetap menunggu Akhirnya dia pun mau juga Tidak lebih dari setengah jam Kami pun sudah sampai Kebetulan kakak laki-lakinya Siska itu Sedang ada di depan rumah Dia nampak terkejut Melihat aku memboncengkan adiknya Semula ia ingin pergi Tapi aku cepat menghampirinya Hei Lo masih ingat gua? Sekarang gua pingin lo ngerasain Gimana sakitnya dipukulin Setelah dia mendengar ucapanku Sepertinya nyalinya mendadak ciut Dia diam Bahkan tidak berani menatapku Siska yang melihat gelagat kurang baik Segera mencekal lenganku Jangan bang Tolong Kakak aku Jangan diapa-apain Ini bukan salah dia bang Siska memohon Agar aku melepaskan kakaknya Waktu itu Lu kayak jaguan Ngirit gua dari tempat tidur Lu pukulin gua Sebelum gua jelasin kejadiannya Atau kalian memang sengaja kerjasama Mau menjebak gua Bang Fadil Aku mohon Jangan apa-apain kakak aku Dia gak tau apa-apa Dia spontan Kaget Mendengar jeritan Mbak Lica Iya Gua gak tau apa-apa Waktu itu Setelah kejadian itu Gua baru tau Kalau ini semua Ulahnya si Haryo Dan Lica Gua juga udah nyesel Atau itu Kenapa gua tiba-tiba Ngumpulin temen-temen Buat gerbek elu Oh Jadi beneran Kalau semua itu Murni perbuatan Si Haryo Dan Lica Siska terus memohon Kepada aku Sambil Meneteskan air mata Melihat itu Aku tidak tega Maka aku lepaskan Cekalan tanganku Yang mencekal tangan Kakaknya Siska Siska meranggul aku Dan memohon Agar aku tidak Menganiaya kakaknya Amarahku mendadak Hilang dalam sekejap Saat Siska Memandangku Dengan wajah memelas Entah mengapa Aku merasa aneh Dengan perasaanku sendiri Aku seperti Menemukan sesuatu Yang selama ini Aku dambahkan Siska meraih Kedua lenganku Dan ada Desiran aneh Yang menjalari Seluruh pori-pori darahku Membuat Debaran dadaku Berdegup kencang Lebih kencang Dari biasanya Aku balas Menatap Mata yang indah Namun Sudut-sudut mata itu Terdapat Butiran-butiran Air bening Lagi-lagi Aku tidak bisa Melihat wanita Menitikan air mata Walaupun aku tahu Kalau Siska Adalah adik Dari Lica Cewek yang semula Aku membencinya Dan lengan lembut Aku membelai Jari jemarinya Yang lentik Tanpa sadar Aku meremasnya Siska Membiarkan Jari tangannya Di dalam Remasanku Malah berlahan Dia pun Membalas Dengan remasan kecil Entah mengapa Aku tidak lagi Perduli dengan Keberadaan kakaknya Yang masih Dia mematuh Memandangi kami Siska Gue juga Gue juga Minta maaf Sebesar-besarnya Dan atas Nama keluarga Gue Menyatakan penyesalan Yang sedalam-dalamnya Gue gak tahu Kalau Seandainya Lo dendam Sama gue Dil Balasnya Sambil menggenggam Hangat telapak tanganku Siska Tersenyum Merasa lega dia Melihat Kami berdua Sudah berdame Dan Siska Mengajak aku Untuk masuk Segedar Ngobrol Dengan keluarganya Di ruangan ini Aku masih ingat Lica Duduk di sudut Dengan gayanya Yang so acuh Dan dingin Aku juga Seakan Melihat sosok Haryo Yang berbisik Di telinga Lica Dan Haryo Tiba-tiba pergi Membiarkan aku Berdua Dengan Lica Dan Bagai film Yang diputar ulang Aku melihat jelas Adegan demi adegan Dari awal Hingga aku harus Digelandang Kepos Keamanan setempat Tanpa sadar Tiba-tiba Mataku melihat Sesosok wanita Yang menuruni tangga Seorang gadis Berambut pendek Dengan wajah Yang penuh luka sayatan Lica Aku bergumam Membuat Siska Dan Koko Memandangku heran Abang menyebut Balica Apa abang melihatnya Tanya Siska Melihat ke arah tangga Aku hanya mengangguk Lica tersenyum padaku Kemudian dia berjalan Menuruni tangga Lica Kemarilah Duduk bersama kami Namun cewek itu Tidak menghiraukan Ucapanku Dia langsung menuju Kedalam Dan menghilang Begitu saja Sejak perkenalan itu Hubungan aku Dan Siska Semakin dekat Kami pun sering bertemu Di tempat yang sesuai Dengan keinginan Bila aku ada waktu Senggang Maka tidak jarang Aku menjemputnya Di sekolah Siska memang Lihai dalam Mengendarai motor Bahkan dengan santai Dia menyalip Kendaraan di depannya Aku hanya Menggeleng-geleng saja Melihat asiknya Di jalanan Berkali-kali Dia juga Mampir ke bengkel Bukan untuk Servis motor Melainkan untuk Cek kondisi hati Dan perasaanku Abang udah lama Kerja disini Tanya Siska Yang tentu saja Membuat gugun Cengar-cengir Barulah Kan aku baru Keluar dari pondok Jawabku ngasal Siska sepertinya Mengerenjitkan kening Mungkin dia berpikir Oh iya Maaf loh bang Aku lupa Memangnya kenapa Soalnya Aku tuh Seperti kenal Abang udah lama banget Padahal juga Baru beberapa hari Ya samalah Abang juga begitu Makanya Kalau gak lihat Kamu satu hari saja Rasanya udah Kayak 12 jam gitu Emang sehari 12 jam bang Tapi kayaknya Gak enak ya Aku panggil abang Ingat sama Tukang becak Gimana kalau kita Panggil aku Kamu aja Biar aku Gak kikuk Dan lebih enak gitu Tapi kan Aku lebih tua Dari kamu Iya sih Tapi Kamu kan pacar 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 siapa Tau ah Malu Begitulah hari-hari Kami lalui Dengan Kebersamaan Sampai-sampai Gugun Mengingatkanku Kalau ada Seseorang sewek Yang masih menunggu aku Rasanya Gak mungkin Gun Cahaya Ibarat batu Permata Yang teramat Berharga Sedangkan aku Hanya Sebutir Batu Kerikil Yang sama Sekali Tidak ada Harganya Lo tau Berapa harga Sebutir Berlian Pasti Mahal kan Lo tau Berapa harga Sebutir Kerikil Sama Sekali Tidak ada Harganya Begitupun Dengan Cahaya Dia Begitu Agung Begitu Luhur Gue Gak ada Artinya Bagi dia Dan Mungkin Cuma Jadi Mimpi Panjang Yang Gak ada Batasnya Kataku Seperti itu Saat Gugun Menyebut Nama Cahaya Tapi Orang Sering Bilang Kalau Cinta Itu Buta Dia Gak Mandang Status Gak Memandang Rupa Juga Gak Memandang Harta Lagian Cahaya Sendiri Deal Yang Nanyain Lo Yaudah Lihat Saja Nanti Gun Saat Ini Gue Udah Merasa Nyaman Sama Siska Jalan Hidup Gue Masih Panjang Masih Butuh Proses Pendewasaan Diri Gue Juga Gak Maulah Gegabah Buat Memilih Pendamping Hidup Siapapun Cewek Yang Bakal Jadi Istri Gue Ya Gue Terimalah Dengan Sepenuh Hati Gue Akhirnya Perdebatan Aku Dan Gugun Harus Berhenti Demi Melihat Seseorang Bapak Yang Memarkirkan Motornya Malam Itu Kebetulan Malam Jumat Yang Menurut Orang Malam Sakral Malam Keramat Dan Malam Yang Paling Disukai Oleh Mahluk Halus Ingat Malam Jumat Pikiranku Langsung Keingetan Sama Arwah Nyalica Jangan Jangan Dia Datang Lagi Malam Ini Berpikir Sampai Disitu Tiba Tiba Lampu Kamarku Kedap Kedip Seperti Turun Spanning Atau Mungkin Mau Mati Akhirnya Aku Mencopet Lampu Itu Dan Mengganti Dengan Lampu Yang Baru Namun Hasilnya Sama Saja Lampu Yang Baru Aku Pasang Itu Pun Tetap Saja Berkedap Kedip Aku Melihat Dari Jendela Lampu Di Ruang Tamu Aman Aman Saja Tetap Menyala Seperti Biasa Ya Daripada Di Juga Tengah Asik Menikmati Secanggir Besar Teh Manis Yang Ditemani Beberapa Kerat Singkong Rebus Kesukaannya Melihat Ayah Sendirian Aku Pun Ingin Duduk Tapi Sebelumnya Aku Membuat Secanggir Kopi Terlebih Dahulu Setelah Itu Aku Duduk Di Samping Ayah Ayah Dengar Dari Teman Kamu Katanya Sekarang Kamu Lagi Dekat Sama Siapa Itu Maksud Ayah Siska Oh Namanya Siska Apa Betul Dia Adiknya Lica Yang Bikin Kamu Masuk Bui Itu Iya Siska Memang Adiknya Lica Tapi Aku Sudah Melupakan Masalah Itu Dan Semua Sudah Berlalu Aku Nggak Mau Menengok Ke Belakang Terus Karena Masih Ada Hari Depan Yang Akan Segera Aku Hadapi Biarkan Masa Lalu Itu Berlalu Bagus Kalau Kamu Punya Prinsip Seperti Itu Harapan Ayah Agar Kamu Lebih Hati Hati Lagi Jangan Sampai Terprosok Untuk Kedua Kalinya Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Ayah Berikan Kepadaku Ngomong Ngomong Kapan Kamu Mau Ngenalin Siska Itu Ayah Juga Kepingin Tahu Juga Calon Menantu Ayah Itu Cantik Apa Tidak Hah Iya Yang Namanya Cewek Ya Pasti Cantik Dong Ya Kalau Ganteng Ma Itu Cowok Oh Iya Ya Kata Ayah Sambil Menepuk Dahinya Dan Kami Tenggelam Dalam Pikirannya Masing-masing Setelah Lama Terdiam Akhirnya Ayah Masuk Terlebih Dahulu Sementara Aku Masih Menikmati Asap Rokok Dan Kopi Yang Mulai Dingin Entah Dari Mana Munculnya Sosok Wanita Itu Kini Dia Berdiri Tepat Di Hadapanku Dan Bersamaan Dengan Itu Tiba-tiba Lampu Di Teras Itu Padam Tak Astagfir Waladim Kenapa Lampu Mati Aku Yang Membuatnya Padam Aku Malu Kalau Ada Yang Melihat Aku Jawab Sosok Yang Tidak Lain Adalah Licah Aku Sangat Bahagia Melihat Kamu Sekarang Dekat Dengan Adikku Aku Juga Merasa Senang Ternyata Kamu Punya Adik Yang Cantik Dan Bisa Membuat Aku Tidak Lagi Menaruh Dendam Kepada Keluargamu Aku Telah Menghapus Kenangan Lama Aku Dan Hario Meskipun Masih Ada Keinginan Untuk Bertemu Dengannya Masalah Hario Adalah Masalah Aku Biarlah Aku Yang Akan Membereskan Laki-Laki Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Kata Licah Seakan Tahu Kalau Aku Masih Penasaran Dengan Hario Licah Urusan Dunia Ini Biarlah Menjadi Urusan Kami Kamu Kembalilah Ke Alam Kamu Tenang Dan Damailah Di Sana Sampai Waktu Kita Semua Akan Kembali Seperti Kamu Lupakan Dendam Kesumatmu Yang Membuat Semakin Gelap Alam Kuburmu Licah Terdiam Dan Hanya Tertunduk Setelah Terdiam Dan Saling Membisu Membuat Suasana Semakin Hending Dan Mencekam Apalagi Teras Rumah Terlihat Gelap Karena Licah Sengaja Memadamkan Lampunya Dengan Gemetar Aku Menyentuh Lengan Licah Yang Semakin Dingin Aku Membuang Perasaan Takut Untuk Mendekatinya Agar Dia Mau Menceritakan Segalanya Tidak Ada Yang Perlu Kamu Tutupi Lagi Licah Terbukalah Padaku Siapa Tahu Aku Bisa Membantu Kamu Walaupun Aku Tidak Tahu Dengan Cara Apa Katakan Siapa Yang Membunuh Kamu Aku Ingin Tahu Pasti Apa Penyebab Kematian Licah Dia Telah Menghianati Aku Juga Kamu Hari Orang Yang Aku Cintai Dengan Sepenuh Jiwa Itu Ternyata Tidak Lebih Dari Seorang Bajingan Aku Terhanyut Akan Tipu Dayanya Sehingga Aku Relah Memberikan Segalanya Termasuk Keperawananku Aku Hamil Fadil Aku Malu Jika Sampai Orang Tuhaku Tahu Maka Aku Menuntut Agar Dia Meningkai Aku Licah Menghentikan Ceritanya Dia Menatap Kedepan Dengan Tatapan Kosong Aku Mendengar Dia Menarik Nafas Berat Namun Ternyata Dia Tidak Mampu Menikahi Aku Dengan Alasan Tidak Punya Uang Aku Memaksanya Hanya Untuk Menikah Saja Tidak Perlu Pesta Segala Macem Sekalipun Nikah Siri Bagiku Tidak Mengapa Tapi Dia Selalu Beralasan Dia Punya Rencana Lain Dia Meminta Uang Kepadaku Untuk Berpura-pura Seolah Dia Melamar Aku Uang Dari Mana Sedangkan Ayahku Tidak Bisa Mencari Uang Sejumlah Yang Ia Inginkan Hario Hario Mulai Menyusun Rencana Yang Melibatkan Aku Skenario Itu Harus Berjalan Untuk Mencari Mangsa Yang Tepat Dan Karena Mata Hatiku Telah Dibutakan Oleh Cinta Aku Segera Menjalani Rencana Yang Menimpa Kamu Sebagai Korban Ternyata Hario Cukup Licik Dia Memperalat Licah Untuk Mencari Uang Dan Seperti Yang Sudah Terjadi Padaku Empat Tahun Lalu Kalau Ternyata Kasusku Tetap Sampai Ke Polisi Karena Uang Itu Ada Di Tangan Hario Lalu Siapa Yang Membunuh Kamu Apa Benar Pacar Si Hario Yang Bernama Safira Itu Apa Motifnya Sampai Dia Membunuh Kamu Aku Bertanya Kepada Licah Karena Aku Ingin Segera Tahu Karena Hario Telah Menipu Ku Dan Perutku Semakin Membesar Maka Aku Memaksa Hario Menikahi Aku Saat Itu Juga Dan Hario Pun Datang Siang Itu Sekali Ini Dia Bersikap Sangat Romantis Dia Mencubu Aku Sampai Ketempat Tidurku Dan Kami Melakukan Hubungan Suami Istri Yang Terakhir Kalinya Setelah Menyetubuh Higo Ia keluar Menemui Seorang Cewek Yang Mengaku Saudaranya Cewek Itu Pun Masuk Dan Mengobrol Bersama Tanpa Aku Sadari Hario 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 Berjalan Berjalan Ke Belakangku Dan Menciumi Lahirku Aku Membiarkannya Karena Aku Pikir Ini Bagian Dari Rasa Cinta Namun Aku Keliru Tiba-tiba Aku Merasa Ada Tali Yang Mencerat Di Lahirku Aku Menggelinjang Geli Aku Kira Hario Bercanda Tapi Apa Yang terjadi Sungguh Di Luar Kedugaan Jeratan Tali Di Leherku Semakin Erat Semakin Mencekik Sampai-sampai Aku Tidak Bisa Mencerit Nafasku Tinggal Satu-satu Sementara Cewek Itu Cewek Di Hadapanku Hanya Tersenyum Sinis Dan Ternyata Dia Adalah Kekasih Baru Si Hario Yang Bernama Safira Sampai Akhirnya Aku Benar-benar Tidak Bisa Bernafas Dan Semuanya Menjadi Gelap Sampai Disitu Lica Terdiam Dan Tertunduk Rasa Ibaku Semakin Dalam Begitu Besar Cintanya Terhadap Hario Dan Begitu Besar Pengorbanannya Sampai Nyawa Menjadi Taruhannya Wajar Saja Jika Kini Arwah Lica Menjadi Penasaran Dan Mungkin Dia Akan Terus Mencari Hario Dan Safira Tolong Jaga Adikku Jangan Sampai Dia Mengalami Hal Seperti Aku Lanjut Delicah Sebelum Akhirnya Pergi Menembus Gelapnya Malam Singkat Cerita Siang Itu Aku Memang Berniat Untuk Menutup Bengkel Masalahnya Gukun Lupa Izin Untuk Nggak Berangkat Kerja Sepertinya Dia Mau Ke Bogor Seperti Yang Sudah Direncanakan Beberapa Waktu Lalu Selesai Menutup Bengkel Aku Berniat Pulang Namun Belum Sempat Naik Motor Suara Kelakson Terdengar Dari Belakang Ternyata Dia Siska Kok Tutup Lagi Tanya Siska Tanpa Turun Dari Motor Teman Aku Nggak Berangkat Jadi Kurang Semangat Kalau Sendirian Sekarang Kan Ada Aku Aku Bisa Kok Bantuin Kamu Bisa 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 Ngerepotin Udah Sekarang Gini Aja Kita Ke rumah Wajah Tapi Apa Nanti Orang Di rumah Kamu Nggak Nyoekin Aku Kalau Mereka Tau Kalau Aku Adiknya Lica Semua Itu Sudah Kelar Nggak Ada Lagi Cerita Itu Kamu Harus Percaya Kalau Keluarga Aku Adalah Orang Tersabar Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Ayo Sabut Siska Menganggu Kemudian Dia Mengikutiku Dari Belakang Pas Sampai Di Rumah Aku Lihat Ibu Dan Nining Tengah Sibuk Mengatur Pot-pot Bunga Dan Menata Kembali Letak Bunga-bunga Yang Akan Dijualnya Memang Keluarga Aku Cuk 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 Kreatif Dalam Mencari Dan Melihat Peluang Yang Bisa Menghasilkan Ibu Dibantu Nining Membuka Usaha Jual Bunga Dan Memanfaatkan Sosial Media Untuk Promosi Alhasil Mereka Bisa Mengeruk Keuntungan Yang Lumayan Besar Bila Ada Jenis Bunga Yang Sedang Viral Ibu Dan Nining Menghentikan Kesibukannya Demi Melihat Aku Dan Siska Kamu Udah Pulang Memangnya Ada Apa Tanya Ibu Sambil Mencuci Tangannya Yang Diikuti Oleh Nining Aku Segera Mencium Lengan Ibu Dan Ternyata Siska Pun Melakukan Hal Yang Sama Setelah Itu Menyalami Nining Siapa Yang Kamu Bawa Ini Cantik Cocok Kalau Jadi Menantu Ibu Kata Ibu Terseloroh Sebelum Aku Menjawab Ibu Sudah Menonton Lengan Siska Yang Dengan Ragu Melirik Arahku Kami Langsung Duduk Di Teras Nining Membawa Minum Yang Langsung Diletakkan Di Meja Kecil Ibu Ini Siska Dia Adiknya Lica Dan Kami Sudah Pacaran Karena Aku Dan Siska Sudah Tidak Mau Mengingat Pasal Lalu Bukankah Kita Sudah Tidak Menyimpan Dendam Atau Kebencian Lagi Setelah Mendengar Kabar Kematian Lica Aku Sengaja Membawa Siska Untuk Aku Kenalkan Kepada Keluarga Kita Kataku Berharap Agar Ibu Mengerti Fadil Fadil Yang Punya Masalah Kan Sudah Nggak Ada Toh Dan Kamu Sendiri Sudah Ikhlas Menerima Semua Itu Lah Kalau Sekarang Kamu Bawa Siska Terus Kamu Bilang Sudah Pacaran Ibu Harus Bilang Apa Mungkin Ibu Hanya Bilang Kapan Menikahi Dia Jawaban Ibu Sungguh Diluar Dugaan Sini Nah Cahayu Duduk Dekat Ibu Jangan Dekat Fadil Kan Belum Mohrim Kata Ibu Dilanjutkan Dengan Tertawa Nah Ini Andinya Fadil Sebetulnya Nining Bukan Adik Kandung Fadil Tapi Sudah Dari Kecil Dia Lebih Suka Tinggal Sama Ibu Dibandingkan Tinggal Sama Orang Tuanya Sendiri Apalagi Kalau Ibunya Nining Sering Kerja Di Luar Negeri Jadi Yaudah Mending Dia Tetap Disini Tok Karena Fadil Tidak Punya Saudara Dia Anak Satu-satunya Yang Paling Ibu Sayang Nining Bukan Hanya Menyalami Siska Tapi Dia Juga Mencium Tangan Hingga Membuat Siska Memandangku Seakan Penuh Tanya Bu Ayah Mana Bu Ayahmu Ya Kerja Toh Tadi Pagi Juga Ada Temannya Datang Katanya Mau Menawarkan Tanah Di Tangerang Lumayan Luas Kalau Dil Bisa Dapat Komisi Besar Ayah Kamu Ayahku Memang Sudah Dari Dulu Menjadi Seorang Broker Bukan Hanya Tanah Atau Rumah Tapi Juga Kendaraan Pekerjaan Tetap Ayah Seorang Teknisi Di Sebuah Fabrik Yang Tetap Masih Ayah Jalani Meskipun Gajinya Tidak Seberapa Siska Kamu Jangan pulang Dulu Ya Nunggu Sampai Ayahku Pulang Dia Juga Mau Melihat Salon Mantunya Yang Pasti Bikin Ayah Jatuh Hati Sama Kamu Eh Ngaco Kamu Nanti Gimana Kalau Ibu Aku Nyariin Ia kan Bisa Tinggal Telepon Aja Gampang Kan Dil Kalau Boleh Aku Minta Tolong Sama Kamu Selama Aku Bisa Aku Pasti Menolong Kamu Kakak Aku Kan Udah Lama Nganggur Sejak Keluar Dari Fabrik Dan Aku Lihat Kamu Kerja Cuma Berdua Padahal Banyak Kendaraan Yang Masuk Untuk Di Servis Kalau Bisa Minta Tolong Sama Bos Kamu Untuk Menerima Kakak Aku Bos Mungkin Dia Memang Belum Tahu Kalau Bengel Itu Milikku Sendiri Oh Oke Nanti Aku Sampai Indeh Kayaknya Memang Lagi Butuh Besok Aku Kabarnya Makasih Niel Kamu Memang Cowok Yang Baik Hati Yang Pernah Aku Kenal Sudah Dulu Ngobrolnya Sekarang Kita Cobain Dulu Pisang Goreng Buatan Nining Pasti Ena Loh Tanpa Menunggu Pisang Goreng Itu Dingin Kami Mulai Menikmatinya Dan Ternyata Benar Apa Kata Ibu Buatan Nining Memang Selalu Enak Dan Lezat Ternyata Kehadiran Siska Dapat Diterima Dengan Baik Di Tengah Keluarga Aku Merasa Bersyukur Karena Apa Yang Dikawatirkan Siska Tidak Terjadi Malahan Ayahku Bertanya Kapan Kami Menikah Dan Ibu Bilang Ingin Cepat Menimbang Cucu Kami Hanya Menjawab Sebentar Lagi Kan Siska Masih Harus Menamatkan Dulu Sekolahnya Sore Sekitar Pukul Empat Aku Sudah Sampai Di Depan Rumah Siska Setelah Aku Mengutuk Pintu Seorang Ibu Keluar Dengan Wajah Nampak Terkejut Sepertinya Dia Ibunya Siska Dan Mungkin Masih Ingat Dengan Wajahku Aku Mengucap Salam Dan Kemudian Mencium Tangannya Kelihatan Sikapnya Semakin Kikuk Dan Serba Salah Saya Fadil Bu Saya Mau Ketemu Sama Koko Apa Dia Ada Tanyaku Mengurangi Ketegangannya Mau Apa Kamu Mencari Koko Dia Balik Tanya Seolah Dia Curiga Katanya Koko Mau Kerja Bu Kebetulan Ada Lewangan Di Tempat Saya Kerja Apa Benar Kamu Mau Mengajak Koko Kerja Jangan Jangan Kamu Mau Menjebak Dia Dia Seakan Akan Curiga Aku Menanggapi Kata Ibunya Siska Itu Dengan Senyum Kemudian Aku Menjelaskan Semua Hal Yang Menyangkut Aku Dan Siska Juga Koko Setelah Panjang Lebar Aku Bercerita Barulah Ibu Mengerti Dan Dia Meminta Maaf Waktu Kejadian Empat Tahun Lalu Itu Aku Memang Tidak Melihat Ibu Ada Disitu Apalagi Saat Itu Aku Dalam Keadaan Panik Setelah Ketegangannya Mereda Ibunya Siska Yang Setelah Kutahu Namanya Ibu Ija Langsung Menyuruhku Duduk Dan Ia Membuatkan Aku Segelas Kopi Terima Kasih Bu Oh Iya Diminum Dulu Kopinya Sambil Menunggu Siska Datang Dan Tidak Sampai Sepuluh Menitan Siska Pulang Dia Langsung Tersenyum Dan Memarkirkan Motornya Ngapain Kamu Kesini Surah-surah Begini Mau Ngapelin Ibu Aku Ya Kata Siska Sambil Bercanda Yang Tentu Saja Membuat Ibu Ija Mendelik Hus Jangan Ngeletek Ibu Ibu Habis Tegang Melihat Fadil Tiba-tiba Datang Balas Ibunya Dengan Agak Pura-pura Marah Siska Tertawa Kecil Kemudian Dia Ikut Duduk Bersama Kami Ayo Mandi Dulu Sana Badan Kamu Bau Keringat Nanti Fadil Gak Mau Dekat Sama Kamu Hah Masa Sih Apa Iya Kamu Gak Mau Sama Aku Iya Tanya Sisva Padaku Mau Gak Ya Mandi Dulu Aku Nungguin Sambil Ngobrol Sama Ibu Oke Tapi Kamu Jangan Merayu Ibu Ibu Ijah Cuma Geleng Geling Kepala Melihat Tingkah Putrinya Itu Dasar Cewek Kalau Mandi Itu Lama Banget Hampir Setengah Jam Lebih Dia Belum Juga Nongol Apa Dia Lagi Menguras Bak Mandi Kalia Dan Sebelum Menit Kemudian Siska Keluar Dengan Penampilan Yang Fresh Banget Bau Aroma Sabun Dan Farfum Menyerga Pencium Dan Tentu Saja Merangsang Lelakianku Diam Diam Ibunya Juga Memerhatikannya Waduh Cantik Sekali Anak Ibu Pasti Fadil Semakin Cinta Sama Kamu Ah Ibu Aku Jadi Malu Siska Memandangku Seolah Bertanya Dan Aku Juga Memandang Dia Akhirnya Kita Hanya Menggeleng Sebab Kami Belum Punya Rencana Loh Kau Saling Pandang Ibu Cuma Nanya Kalian Mau Kemana Belum Tau Bu Kan Fadil Belum Bilang Mau Kemana Begini Loh Sis Sebetulnya Aku Kesini Itu Cuma Mau Nyampein Kabar Besok Kakak Kamu Sudah Boleh Masuk Kerja Beneran Makasih Adil Kamu Memang Yang Terbaik Balas Siska Hampir Berteriak Dan Tanpa Malu-Malu Dia Memeluk Dan Mencium Bibiku Ciuman Yang Sekejap Itu Tentu Terlihat Oleh Ibunya Dan Langsung Geleng-geleng Kepala Dasar Dasar Ia 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 Maulah Kalau Ada Uang Sekarang Kita Berangkat Oke Siska Mengangguk Tanda Setuju Kemudian Masuk Untuk Pamit Kepada Ibunya Memasuki Bilangan Kemayoran Suasana Sudah Lumayan Rame Padahal Waktu Baru Jam Tujuh Belum Sempat Kami Merapat Kedekat Tempat Parkir Tiba-tiba Mataku Melihat Sesosok Cowok Yang Tengah Mengeluarkan Motor Dia Memang Hario Entah Apa Yang Dilakukannya Di Tempat Ini Aku Sempat Berfikir Kalau Hario Punya Kegiatan Lain Di Tempat Ini Mungkin Jadi Tukang Parkir Misalnya Karena Hario Pergaulannya Cukup Luas Siska Tidak Sempat Melihat Hario Karena Dia Tengah Melihat Balon Besar Yang Terdapat Di Pintu Masuk Sebenarnya Aku Berniat Untuk Turun Dan Menghadang Si Hario Aku Ingin Memberi Pelajaran Kepadanya Untuk Mengurangi Kekesalanku Yang Telah Lama Aku Pendam Namun Aku Tidak Ingin Siska Tau Jika Nanti Aku Harus Berkelahi Dengan Hario Maka Aku Hanya Mengawasinya Saja Sampai Akhirnya Dia Pergi Meninggalkan Tempat Tersebut Aku Masih Sempat Mengawasi Ke Arah Mana Hario Pergi Biar Nanti Aku Akan Mencarinya Sampai Pekan Raya Jakarta Yang Memang Terbilang Mewah Apalagi Tahun Ini Sudah Banyak Stand-Stan Yang Memamerkan Produk Yang Sangat Canggih Dari Mobil Listrik Hingga Mobil Terbang Dan Robot Dari Yang Hanya Berbentuk Rangka Sampai Berbentuk Dan Berwujud Seperti Manusia Dan Stand Inilah Yang Paling Banyak Pengunjungnya Mereka Antusias Melihat Kemampuan Robot Yang Telah Dirancang Untuk Masa Depan Robot Yang Dapat Menerima Pesan Dan Menyampaikan Pesan Itu Secara Acak Kalau Dibikir Memang Aneh Dan Sulit Diterima Oleh Akal Bagi Orang Seperti Aku Bagaimana Sebuah Robot Bisa Membawakan Sebuah Barang Kepada Orang Yang Ada Disitu Padahal Robot Tersebut Belum Menyimpan Data Orang Tadi Enak Ya Kalau Semua Restoran Atau Mal Pakai Jasa Robot Begitu Jadi Mengurangi Biaya Untuk Membayar Karyawannya Enak Tapi Dampaknya Akan Sangat Luar Biasa Angka Pengangguran Akan Semakin Meningkat Karena Tenaga Mereka Sudah Diambil Alih Oleh Robot Robot Itu Dalam Satu Kantor Atau Perusahaan Apapun Mereka Hanya Membutuhkan Beberapa Tenaga Alih Saja Dan Yang Bekerja Hanya Mereka Yang Mampu Terus Zaman Dan Yang Paling Aku Khawatirkan Bagaimana Jika Kendaraan Terbaik Jika Kini Manusia Mengendalikan Robot Maka Di Masa Depan Robot Yang Mengendalikan Manusia Karena Kini Robot Itu Telah Ditanamkan Memori Pikiran Manusia Udah Ngapain Juga Kita Membahas Masa Depan Robot Memangnya Kita Sampai Ke Zaman Transformer Enaknya Bahas Masa Depan Kita Aja Sungut Siska Memotong Ucapanku Iya Iya Kenapa Sosoan Kayak Profesor Aja Kamu Mau Punya Anak Berapa Siska Melongo Mendengar Pertanyaanku Yang Tiba Tiba Ih Ngaco Kita Nikah Aja Belum Udah Pingin Nanyain Anak Ya Itu Kan Termasuk Masa Depan Kita Juga Iya Sih Tapi Gak Gitu Juga Kali Enaknya Pertanyaannya Kamu Ganti Kapan Nikah Tapi Belum Bisa Juga Kan Kita Harus Tamatin Sekolah Dulu Terus Nyari Kerja Alah Kelamaan Ntar aku Keburu Karaten Tumpul Dan Gak Berguna Kalau Soal Pekerjaan Kamu Bisa Jadi Aspre Di Bengkelku Nanti Setelah Aku Melakukan Perubahan Bengkel Kamu Tanya Siska Bingung Oh Maksud Kuh Kamu Nanti Ngelamar Di Tempat Kerja Aku Sekitar Jam Sebelas Aku Mengantar Siska Namun Karena Udah Terlalu Malam Aku Terpaksa Menolak Permintaan Siska Untuk Mampir Sebelum Sebelum Masuk Siska Menggapit Kedua Tanganku Kedua Kakinya Berjinjit Agar Lebih Tinggi Sepasang Matanya Kini Terpejam Rapat Siska Meranggul Leherku Agar Aku Sedikit Menunduk Dan Bibirnya Segera Mencari Bibirku Aku Pun Pulang Dengan Hati Yang Bertabur Sejuta Warna Bunga Namun Belum Jauh Motorku Melaju Tiba Tiba Sesosok Wanita Menghadangku Kenalnya Dia Tidak Lain Adalah Lica Aku Segera Turun Dari Motor Dan Menghampirinya Ada Apa Lica Kenapa Kamu Tidak Diam Saja Di Tempat Asal Tanya Aku Pada Lica Dia Mengangkat Wajahnya Aku Telah Menemukan Perempuan Yang Telah Membunuhku Si Hario Juga Sering Datang Kerumahnya Mereka Sudah Seperti Suami Istri Tinggal Di Iya Aku Sudah Melihat Haryo Sebetulnya Aku Ingin Mengejarnya Tapi Aku Tidak Mau Siska Terlibat Dalam Masalah Ini Kalian Tidak Perlu Mencarinya Biarlah Aku Yang Akan Menghabisi Mereka Jangan Lica Kamu Jangan Memikirkan Masalah Ini Biar Aku Yang Akan Mengungkam Semua Ini Sampai Dia Mengakui Perbuatannya Dan Hukum Yang Akan Mengandilinya Tapi Aku Belum Bisa Tenang Sebelum Aku Menyelesaikan Masalah Ini Dan Nanti Setelah Acara Tahlilan Memperingati Kematianku Aku Akan Tetap Tinggal Di Tempat Tinggalku Dengan Tenang Aku Sudah Bersumpah Akan Membuat Mereka Menderita Selamanya Setelah Berkata Seperti Itu Lica Kemudian Menghilang Begitu Saja Wajarlah Kalau Arwah Lica Masih Menyimpan Dendam Karena Mereka Telah Begitu Tega Membunuhnya Bahkan Harjo Yang Telah Merengkut Kesuciannya Hingga Hamil Dan Sampai Tega Menjerat Lehernya Dan Safira Ikut Pula Menganiaya Dirinya Singkat Cerita Ternyata Nggak Sia-sia Aku Menerima Koko Bekerja Di Tempatku Dia Selain Rajin Juga Sudah Punya Pengalaman Mengenai Mesin Kendaraan Terutama Motor Katanya Koko Juga Sering Ia Memodifikasi Untuk Balap Liar Yang Memang Lagi Viral Dimana Saja Bahkan Koko Juga Menyarankan Agar Aku Menyediakan Segala Jenis Variasi Motor Dan Aku Mengiakan Saja Karena Aku Juga Punya Rencana Untuk Membuat Bengkel Ini Menjadi Besar Aku Berniat Membeli Sebuah Warung Nasi Yang Kebetulan Berdempetan Dengan Bengkel Entah Kenapa Pemilik Warung Itu Hendak Menjualnya Padahal Setiap Hari Terbilang Cukup Ramai Maka Tidak Ada Jalan Lain Untukku Selain Membicarakan Hal Ini Kepada Ayah Jadi Kamu Sudah Mantap Untuk Mengembangkan Usaha Kamu Itu Ayah Sama Sekali Tidak Keberatan Dengan Usul Untuk Membeli Warung Itu Berapapun Dana Yang Kamu Butuhkan Ayah Akan Siapkan Kebetulan Bisnis Ayah Berjalan Lancar Dan Ayah Juga Ada Tabungan Yang Belum Sempat Ayah Pakai Sebenarnya Dana Itu Ayah Sediakan Untuk Biaya Pernikahan Kamu Tapi Karena Sisga Masih Harus Sekolah Maka Dana Itu Bisa Kamu Pakai Dulu Toh Semua Untuk Masa Depan Kalian Nanti Ternyata Ayah Menerima Usulku Dengan Baik Dan Terbayang Dalam Pikiranku Tentang Usahaku Yang Lancar Dari Yang Semula Kecil Kini Bergembang Menjadi Besar Aku Juga Membayangkan Kelak Jika Aku Telah Menikah Sore Itu Aku Gugun Dan Koko Sudah Menutup Bengkel Tiba Tiba Gugun Menengadahkan Telapak Tangannya Gua Lupa Kataku Berseru Lalu Kembali Membuka Rolling Dan Mengambil Amplop Di Dalam Laci Nih Buat Lo Hitung Dulu Kalau Kurang Bilang Kalau Lebih Ambil Aja Gugun Langsung Memasukkan Amplop Kesaku Celananya Tanpa Menghitung Terlebih Dahulu Ini Gaji Pertama Lo Kho Lo Hitung Dulu Kalau Kurang Cocok Lo Bilang Ke Gua Seperti Gugun Koko Tidak Menghitungnya Lagi Panggil Abang Kakak Atau Kang Mas Gitu Masa Sama Calon Kakak Ipar Lo Ngomongnya Lo Gue Aja Dil Gak Apa-apa Ya Dil Kan Baru Calon Ngomong Gak Mau Nanya Sebetulnya Bos Yang Punya Penggel Ini Orang Mana Si Kok Gue Udah Sebulan Tapi Belum Pernah Lihat Ya Pertanyaan Koko Membuat Gugun Tertawa Kenapa Tertawa Gun Tanyanya Lagi Sorry Bang Kok Gue Gak Bilang Kalau Penggel Ini Punya Bokap Gue Jadi Yang Punya Gue Juga Makanya Abang Gak Usah Sungkan Ngomong Sama Gue Kalau Ada Perlu Apa-apa Oh Pantesan Gue Masuk Gak Perlu Tanya Ini Itu Jadi Lo Bos Gue Udah Deh Kerja Secara Tim Gak Ada Istilah Bos Atau Wakil Bos Kerja Dengan Penuh Tanggung Jawab Disiplin Dan Utamakan Pelayanan Agar Pelanggan Kita Puas Kemudian Kami Pun Harus Berpisah Pulang Ke Rumahnya Masing-masing Untuk Sementara Cerita Ini Bersambung Dulu Sampai Disini Dan Saya Akan Melanjutkan Ceritanya Lagi Di Episode Berikutnya Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Hadir Di Channel Ini Dan Yang Baru Bergabung Silahkan Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai